Nah tadi kan saya lihat itu proses pembikinan bakso yang kecil ya Pak ya? Iya. Nah itu kan pakai yang prosyek hode itu sehari bisa habis satu ekor kira-kira ya Pak ya? Kira-kira satu ekor sapi, bisa dua ekor. Udah, udah, udah. Bisa dua ekor, kalau sapinya bagus ya satu ekor. Oh, satu ekor gemuk ya? Ya, karena kan kita nyarinya daging, dagingnya juga yang berkualitas. Iya, iya. Yang bagus. Itu satu ekor buat satu cabang? Buat satu, dua cabang? Buat dua cabang yang satu ekor. Wah, mantap. Ini udah cuci tangan ya saya ya? Oh iya. Kira-kira belum cuci tangan ini. Jadi ini untuk proses pembuatan bakso lobster-nya. Masih dibalutin daging, adonan bakso. Lobster berapa ekor Pak sehari? Lobsternya ada sepuluh ekor nih. Sepuluh ekor ya hari ini ya? Sepuluh ekor. Tapi biasanya bisa habis berapa kalau ini? Biasanya bisa dua puluh ekor. Dua puluh ekor? Iya, untuk bakso lobster-nya. Betap. Dikasih selimut bakso lobsternya? Selimutnya ya, biar nggak kedinginan dia. Benar, benar. Dari nggak kedinginan. Diulus-ulus. Diulus-ulus. Lobster aja saya lulus-ulus. Apalagi istri ya. Waduh. Waduh. Cayo. Mantap juga. Buat pencer, salam cia, salam wena braai. PKP ini semua maksudnya. Dan jangan selalu. Kali ini gue sedang berada di Jalan Terjuang Bablanda. Dan gue mau makan menu 100 juta umat. Gue sudah berada di depan. Bakso kumis per mai satu. Dan gue mau makan menu spesialnya. Bakso higa dan bakso lobster. So, selamat datang di Makan Wena Buplanders. Cia yoga! Oke food vencer sekarang gue sudah bersama dengan owner-nya langsung. Pak Dayat. Siap. Ini lagi nyiapin bakso apa nih pak? Ini bakso telur biasa. Bakso telur biasa. Iya. Mantap. Nah, disini biasanya itu buka dari jam berapa sampai jam berapa? Bukanya jam 9 sampai jam 9 malam. Biasanya kalau persiapan dari jam berapa pak? Persiapan dari jam 4 pagi. Empat pagi? Ini mantap-mantap ya pak ya. Gede-gede. Wah, disini digentoknya sudah kira-kira berapa banyak pak itu telur? Ini kalau weekend 250 butir. 250 butir? Iya. Mantap. Dan ini bakso-nya ya? Ini bakso-nya. Belum dibentuk, masih agak lumer. Ada berapa jenis bakso pak? Kalau jenis bakso untuk variannya ada 4. Ada bakso rusuk, bakso tumpeng, bakso lobster, bakso tetelan. Bakso tetelan. Sip. Mantap. Itu yang recommended. Oke. Sehari bisa produksi berapa banyak bakso pak? Paling banyak. Sehari kalau weekend 120 kilo. 120 kilo? Iya. Kalau hari biasa 80 kilo. Tergantung sih. Tergantung konsumennya. Kalau sepi ya di bawah itu. Kalau rame ya alhamdulillah. Wah. Siap. Nah ini iganya ya pak ya? Ini tulang iganya dipotong kecil. Tapi nanti masih dibalutin bakso. Adonan bakso. Ini dipotong kecil ini? Depang kecil. Ini kecil. Ini aja kecil loh kata bapak ya. Sehari bisa ngabisin berapa banyak iga pak? Kalau ini 6 kilo. Ah 6 kilo? Iya. Biasanya 8 kilo, 7 kilo. Biasanya lah. Itu udah ngemprol itu? Udah ngotong duluan. Udah kepotong duluan gara-gara saking empuknya ya? Iya. Nah bakso abis direbus terus di angin-angin. Ini tuh ternyata ada efeknya loh. Efeknya apa? Jadi kenyal. Wah. Nah ini yang bikin kenyal sebenarnya. Bukan dari bakso-nya sendiri. Tapi dari apa? Pengeringan. Nah ini iganya diselimuti oleh bakso ya pak ya. Wah mantap. Bakso-nya diselimuti dulu. Bakso-nya banyak juga ya. Karena iganya banyak, bakso-nya juga harus banyak. Mantap. Ini biasanya kalau bakso iga bisa habis berapa banyak porsi pak sehari? Ya habis 6 kilo ini habis. Wah 6 kilo ini habis ya? Ya sehari 6 kilo. Mantap. Paling banyak 8 kilo. Ini iganya udah ada deaging ditambahin bakso lagi. Tambahin bakso biar semakin joss. Iya makin joss makin kuas ya. Udah buka usaha bakso dari kapan pak? Untuk buka bakso itu ngerintisnya dari 95 pak cik. 95 ya? Berarti udah sekitaran 27 tahun ya? Iya lah sekitar segitu. Tapi buka disini udah berapa lama? Buka disini? Iya. Buka disini dari tahun 99. 99? Sudah beli rupo ini. Mantap. Mantap. Gak matang. Wah. Bode-bode. Ini memotongin daging buat tetelan ya. Mantap. Uh. Banyak banget. Waduh-waduh. Nah ini ayam buat apa pak? Ini ayam untuk ini. Mie ayam. Mie ayam ya? Semur ayamnya ini. Semur ayam. Iya. Ini kisaran berapa banyak ayam pak? Ini 45 kilo aja. 45 kilo aja? Waduh-aduh. Perhari. Perhari. Wah. Mantap. Udah-udah. Dibu. 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 Terus-us. Wah. Mantap. Wah. Wah. Sip. Nah ini bikin apa pak? Proses pembuatan bakso tumpeng. Tumpeng ya? Iya. Lalu. Wah. Ditusuk. Udah-uduh. Wah. Ditusuk-tusuk. Biar hasil. Biar hasilnya ada. Dan ini isiannya. Daging cincang ya? Daging cincang pedas. Wah pedas. Mantap. Udah-dah. Oke. Nah ini biasanya Daging cincang ini Ditambah sama bakso nya bisa habis berapa ini? Ini cuma 1 kilo. Kalau untuk daging cincangnya. Oh. Tapi kalau ditambahin sama ini bisa Berapa? Habisnya bisa 5 kilo untuk daging proses pembuatan ini. Uh. Mantap. 5 kilo ya. Tergantung banyaknya. Hahaha. Iya dong. Oke pak Zayet. Kalau pesen ya. Menu yang rekomendasi. Oke siap. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Poop Avengers ini dia. Menu rekomendasinya Sudah disiapin. Wah. Ini ada lobster, Tumpeng, Iga, Mie ayam, Eh sampur. Tapi gue mau ngomongin bakso-baksoan dulu deh. Nah disini lobsternya itu harganya 25 ribu. Kalau paketannya itu biasanya ada bakso kecil-kecilnya juga. Tapi gue campurin jadi satu. Terus bakso Iga harganya 35 ribu. Dan terakhir bakso tumpengnya harganya juga sama. 35 ribu. Nah disini Mie ayamnya murah. Cuman 12 ribu. Wah. Mantap. Eh sampurnya 12 ribu juga. Terus gue tuh pengen ngerasain tetelannya juga. Soalnya kalau baksonya itu kayaknya kurang seru deh. Nah. Tetelan ini segini itu harganya 20 ribu. Dan kelihatannya banyak juga. Terus kalau sebenarnya lobster ini ada dua macam kuah. Kuah kaldu biasa. Atau ini kuah sambal. Kuah pedas. Kuah pedas ya. Ini gak ngaruh sama harga. Tapi sumber kociak gue harus doa dulu. Amin. Oke. Gue turunin dulu semuanya. Semoga. Nah gue mau nyobain Mie ayamnya dulu ya. Kita langsung di ini aja. Di racik. Pakai kecap. Pakai sambal. Wah. Terus yang terakhir adalah sambalnya. Dan ini katanya pedasnya dasat ya. Wah kelihatan ya. Nah. Kita kasih aja sedikit. Karena katanya pedas. Kita udah kudok dulu ya. Wah. Wah. Cuy. Waduh. Mie nya banyak ya. Lagi. Wuh. 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 Siap. Wuh. 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 Kita angkat dulu. Cuy. Abis itu. Cia yuk bray. Wuh. 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 Beneran loh. Tambahnya daya. Ini Mie yang monek giri banget ya. Beda-beda cocok lah. Ayamnya. Ayamnya empuk. Bener-bener empuk. Wuh. Enak-enak nih gue. Oke. Sekali swap lagi. Next. Nah. Oke. Cia yuk. Macap. Sekarang waktunya gue naik ke baksonya. Berat juga ya. Food Venture. Waduh. Nah. Terus habis itu gue taruh ini. Loh. Ceplung. Ceplung. Wah. Mantap. Sampai ini nih. Racikan. Wah. Vlogger. Iya pak. Iya pak. Wah. Ini tuh menggunung ya. Bener-bener menggunung. Tuh liat tuh. Tumpengnya kayak gunung merapi. Nih. Sius. Mantep. Oke sip. Dah. Udah. Diracik. Aku bingung. Udeg ya pie. Gak apa-apa lah. Gak usah diudeg. Kita nyobain langsung aja. Gerogotin aja lah. Lebih sulah digerogotin. Kita gerogotin apa dulu nih. Tiga dulu kali ya. Wow. Udah lah. Cus. Tuh ya. Merah merona. Gue udah ngilet. Mari kita. Siap ya. Ayo pie. Lagi-lagi. Wuh. Mantep ya. Wow. Duh man. Namanya itu. Iya. Sambalnya juga matep ya. Oke. Nah ini. Aku bingung. Karena kan. Lobsternya itu. Masih ada kulit teh. Aku. Bingung pemakannya biar. Gerogotin dulu kali ya. Dagingnya. Baru. Lobsternya. Ah 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 ah. Ate-te-te. Ate-te. Ate-te. Cek yuk. Walaupun ini tadi gue liat pake adonan yang sama adonan bakso ya. Tapi aroma sama tekstur tuh beda jauh. Cek yuk. Bakso nya itu ada aroma seafoodnya. Ada aroma lautnya ya. Bener. Oke. Oke food venture. Ini waktunya kita memakan lobster nya. Kita puter. Badannya. Waduh. Agak tajem. Ow. Ah. Beginilah safe safe. Uh. Tuh ya dalemnya. Gue korek dulu lah dalemnya. Hmm. Uh. Kita celupin dulu. Disini lah. Pake baso nya dikit. Pake baso nya dikit ya. Cia yuk bai. Hmm. Oh ho ho. Mantep juga. Ini ya. Kita buka dulu tengahnya. Ah. Hmm. Ayo loh. Mantep. Ini emang bener-bener harus pake tangan ya. Karena suruhnya disitu. Hmm. Uh. Mantep. Gue anak ternanya gitu ya. Hmm. Rair. Waduh. Hmm. Bangnya ombek. Iya. Sekarang. Kita. Gak ketumpang. Mau nyobain ini dikit. Kita ini nyobain ini dulu deh. Tetelannya ya. Sama sayurannya. Cia yuk bai. Hmm. Wah. Empuk. Gamis. Bener-bener empuk lembut. Hmm. Oke. Karena ini tumpang. Gue mau nyobain pake. Nih. Sebenarnya sih ini buat yang laksa ya. Tapi gue mau nyobain aja. Hmm. Tumpunya gede. Oh. Wah disini tuh lama-lama. Ngerjeng. Ini meningkat ini. Kita cia aja ya. Kita tusuk. Kita angkat pake garpu sama sendok ya. Oke. Mari kita cia yuk brang. Wah. Bang. 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 Ngerjeng lah. Uh. Nah. Ngerjeng tuh. Dalamnya ada. Degung cincang. Dan ini agak pake ya. Uh. Gue nyobainnya kemauan ke sini. Cucing alamatnya dinginnya gue taruh deh deh. Cucing. Tapi kalau mau nyobain gue makan bakso-baksoan deh. Cucing ini gitu deh. Eh. Wah. Gue baca. Ini abanya cuma satu deh. Habisin. Gue baca. Ini jurnalnya dari gue lapar. Sampai gue bener-bener dipuasin. Sampe hampir kepedesain ini. Sama-sama kok mudah banget deh. Ini abang semasa balik. Terasnya tuh apa. Wena. Mantap. Ini. Lice bed aja. Wuh. Perdesain apa? Oke. Terus ya. Wow. Terus banget juga gue. Gue sampe. Gue sampe. Kita minum. Apa makan? Gak tau ini. Kita suruh putraise. Cia ya. Tidak pun. Tidak pun kesih. Pelega gue. Ini dari tadi gue. Wakannya pedes-pedes. Dikasihnya. Ini. Es sampur. Mantap sekali. Ini. Gak temen banget lah. Tapi. Ini gue abisin dulu. Abisin dulu. Nanti gue bayar. Ada nangkanya deh. Wah. Kok ada nangkanya? Ada tape. Food Ventures itu dia. Keseluruhan makan siang gue kali ini. Dari tadi gue makan mie ayam, bakso tumpang, ijah, lobster. Wena banget. Tambahin sambilnya. Sempurna. Mulut gue doa puas, perlu gue kenyang. Gue harus pamit. Kumpul gak kumpul makan, linknya gue taruh di deskripsi. Rasa autentik yang melekat dengan selera sentara adalah video utama. Semangat terus ya. Terus bangga menjadi Indonesia. Tunggu ya di episode selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax